Lalu perang badar itu antara Islam dan kafir Jadi bila sini dianggap kafir Substansi perang badar itu bukan sekedar kafir VS Muslim Dia akan disebut sebagai Yaumul Furqon Hari yang memisahkan hak dan batil Menjadi hak syaratnya harus muslim seutuhnya Namun menjadi batil tak mesti jadi kafir seutuhnya Karena ada muslim tapi gabungnya di barisan kafir Qurais Kenapa? Macem-macem Karena oportunis, penjilat, munafik Segala sesuatu yang dia utamakan adalah untung rugi pribadi Ali bin Umayyah bin Khalaf misalnya Dia muslim tapi mati di barisan kafir Dia perlakukan layangnya orang kafir Mereka mati dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri Allah akan bikin perhitungan kelah Lagian yang mulai menyebut perang Ini kan kubu Pak Yayi sendiri Kalau ngasih nasihat ke kubu seberang aja bisa Apalagi ke kubu sendiri Harusnya Simbah lebih sanggup lagi kan?